Intro Sebagai provinsi paling barat Indonesia Aceh memang belum mampu berbicara banyak di pentas sepak bola nasional Terbukti dari sekian klub yang ada di sana Hanya beberapa saja yang pernah mencicipi kasta tertinggi Dalam 20 tahun terakhir Praktis hanya Persiraja Banda Aceh PSS Biberun Dan PSAP Sigli Yang pernah merasakan kerasnya persaingan divisi tertinggi Liga Indonesia Tapi di era Liga 1 Hanya satu klub yang mampu bersuara Hanya Persiraja Banda Aceh yang main di Liga 1 musim ini Persiraja sekaligus jadi klub pertama Bumi Serambi Mekah yang main di Liga 1 Sedangkan dua klub lain PSS Biberun dan PSAP Sigli Sudah hilang rimbanya Kendati di tingkat klub Aceh tidak berprestasi Bukan berarti para pemainnya tidak mampu unjuk gigi Hampir setiap musim Liga Indonesia dihuni pemain-pemain asal Serambi Mekah Beberapa diantaranya mereka bahkan mampu meraih juara dan tembus sekuat timnas Indonesia Disini Raju Distai telah merangkum 5 pemain asal Aceh yang sukses buktikan dirinya di Liga Indonesia Ismet Sofian Ismet Sofian adalah role model untuk semua pemain asal Serambi Mekah Sampai saat ini Ia merupakan pemain asal Aceh paling sukses di Liga Indonesia Memulai karir profesionalnya Pada tahun 1998 Bersama PSPL Langsa Performa Ismet Sofian langsung membuat klub ibu kota provinsi Persiraja Kepincut Dan memboyong semusim kemudian Perjalanan karir Ismet Sofian kemudian berlanjut ke klub ibu kota Dengan memperkuat Persija Hingga akhirnya Menetap di Persija Jakarta sejak 2023 silam Hingga sekarang Masih menjadi tumpuan utama Macion Kemayoran di posisi back kanan Puncak kejayaan Ismet Sofian Ini pun terjadi Pada Liga 1 2018 Saat dirinya membawa Persija juara Zul Fiandi Setelah Ismet Sofian Hampir tidak ada pemain asal Aceh yang tampil memukau Dan konsisten di Liga Indonesia Sampai akhirnya Muncul sosok pemuda asal Birun Bernama Zul Fiandi Nama Zul Fiandi pertama kali dikenal saat memperkuat Timnas U19 Besutan Indra Syafri Pada tahun 2015 lalu Ketika itu Ia sukses membawa Timnas Indonesia Juara Piala FF Dan menembus putaran final di Piala Asia Performa menawan Zul Fiandi pun berlanjut tingkat klub Pada tahun 2016 Lalu ia memperkuat Bayangkara FC Dan turut membawa Bayangkara FC juara Liga 1 2017 Setelah itu dirinya hilir Mudik memperkuat klub besar Seperti Sriwijaya FC dan Madura Onetid Mif Tahul Hamdi Sama seperti Zul Fiandi Mif Tahul Hamdi juga merupakan alumni Timnas U19 Besutan Indra Syafri Tampil memukau bersama Karuda Muda Hamdi kemudian memperkuat Bali United selama 3 musim Kendati harus berbagi tempat dengan pemain bintang lainnya di Bali United Mif Tahul Hamdi adalah bagian dari kesuksesan Serdadu Tridatu Merungkuh gelar Liga 1 2019 Dengan mencatat 13 penampilan Dan musim ini Pemain yang sempat banting setir Menjadi pedagang Ini pulang kampung ke Bandar Aceh Ia memperkuat Persiraja yang baru saja promosi ke Liga 1 Pengalaman yang dipunya Pemain 24 tahun ini pun Membuat Persiraja belum terkalahkan Dalam 3 laga pertandingan di Liga 1 2020 Teku Muhammad Issan Era Liga 1 Bisa dibilang sebagai kebangkitan untuk pemain-pemain asal Aceh Selain Zulfiandi dan Mif Tahul Hamdi Tanah Serambi Mekah juga mengirim satu gelandang modern Dalam diri Teku Muhammad Issan Nama TM Issan baru terdengar pada 2017 Saat memperkuat Bayangkara FC Tapi perjuangannya untuk menembus sekuat utama di sana Tidaklah mudah Dia membutuhkan waktu selama setahun Untuk bisa menjadi pilihan utama di lini tengah The Guardian Pada Liga 1 2019 lalu Tengku Muhammad Issan menjadi penggerak utama permainan Bayangkara FC Konsisten permainan yang ia tunjukkan Akhirnya membuat pemain asal Birun ini merasakan seragam tenas Indonesia Pertandingan kualifikasi Ialah dunia Don Asia melawan Malaysia November lalu Menjadi debut TM Issan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!